Selamat menikmati. Nah saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, kepadanyalah maka ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, untuk mengamalkan firman Tuhan, jelas tidak gampang. Firman Tuhan itu sedap didengar, enak dibaca, senang didengungkan, gampang disampaikan, sedap dirasakan. Tetapi saudara, sulit dipraktekkan. Tema rendungan saya singkat ini adalah, Serahkanlah pada Tuhan. Percayalah, maka ia bertindak. Nah saudara, satu setengah tahun lalu ketika laptop saya rusak, Maka kebetulan anak saya perlu memberi laptop yang baru, maka saya minta punya dia, yang biasa dipakai, yang lama, sudah 4-5 tahun dia pakai, yang selalu dia mengeluh, pelan, sering macet, dan sebagainya. Nah, saya bilang gak apa-apa, biar saya pakai ketimbang punyaku, lebih parah, sudah rusak. Jadi, masih bisa dipakai. Rupanya setelah saya cek memori yang terlalu banyak, dia pakai, kemudian saya delete semua video, delete semua foto-foto yang tidak berguna, Maka alhasil, saya dapat warisan sebuah laptop yang masih, tanda kutip, layak dipakai. Nah, saya coba pakai, ternyata bisa. Dan itu dipakai untuk ketik perenungan, persiapan khutbah, kadang juga upload video, kadang juga share firman Tuhan. Kebetulan, dua bulan belakangan ini saya pakai laptop untuk share firman Tuhan di Facebook, di Youtube, dan sebagainya. Karena programnya sudah saya setting di sana. Senang sekali. Bahagia sekali. Apalagi bisa memakai lebih kurang satu tahun, saudara. Tanpa dibeli. Senang tentunya, saudara. Tetapi, saudara, yang menjadi buat saya sedih adalah karena tiba-tiba, tadi pagi, tidak bisa dihidupkan lagi. Dan error katanya. Ada masalah dengan laptop tersebut. Wah, saya mau kecewa, tapi pikir baru baca firman Tuhan. Saya mau marah, mau marah ke siapa. Saya baca baca firman Tuhan tadi pagi, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Maka saya tidak ambil pusing, saya tidak mau kecewa dengan itu. Tapi yang jelas, dia tidak bisa hidup kembali. Saya coba mulai jam 6 pagi tadi pagi, kembali saya ulang-ulang sampai jam 9 lewat, tidak bisa. Nah, ini sekarang saya ulangi, menyampaikan perlindungan ini sekarang sudah jam 2. Saya coba tidak bisa lagi. Akhirnya saya putuskan tadi pagi, saya putuskan, saya akan beli yang baru saja. Walaupun di masa distancing mungkin keadaan keuangan sulit, tapi laptop tersebut yang harganya mungkin sekitar, tadi saya lihat sekitar 500 dolar itu bisa jadi berkat bagi banyak orang dan itu bisa lebih berharga. Nah, kalau untuk Tuhan kita berkorban, itu tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Saya begitu yakin terhadap respon tersebut. Nah, saudara, ayat ini berbunyi, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya katakan, saya akan serahkan hidupku kepada Tuhan. Saya akan percaya kepadanya, dan saya yakin Tuhan bertindak. Memang di sini kita bisa beli tanpa uang, pakai kredit card dulu, nanti kapan-kapan baru dibayar, waktu ditagi baru dibayar bisa, kan? Ya, akhirnya saya putuskan untuk membelinya. Mudah-mudahan 1-2 hari lagi, saya punya yang baru, saudara. Puji Tuhan. Nah, kembali kepada ayat yang baru kita baca tadi, apa yang bisa jadi pedoman dalam hidup kita terhadap Mas Pur 37 ayat 5 ini. Dikatakan, serahkanlah hidupmu. Artinya apa, saudara? Artinya kita mengambil hidup kita untuk serahkan, diberikan, dipercayakan. Serahkan dan percayakan. Sebenarnya hari ini ada banyak orang yang sudah menyerahkan, tapi belum percaya. Engkau sudah serahkan masalahmu kepada Tuhan, tapi engkau belum percaya. Itu aneh. Artinya engkau sudah serahkan, tapi engkau masih menanggung beban. Bebanmu berat, masalahmu berat, engkau sudah serahkan, tapi engkau masih menanggungnya. Itu kan sama seperti seorang ibu yang mau minta supaya susternya menjaga anaknya, dia sudah gendong anaknya, serahkan anaknya kepada suster tersebut, minta dia jaga, dia pelihara, sementara dia bakal sibuk bekerja. Tetapi setiap apa yang dilakukan oleh suster tersebut, dia itu pantau. Susternya mau beri anakmu makan, nah ibu itu harus melihat. Bahkan tidak percaya pada suster itu bisa lakukan, dia yang gantikannya. Suster itu mau mandikan anakmu, dia juga menggantikannya. Suster itu mau gendong anakmu, berikan dia tidur, juga engkau menggantikannya. Karena engkau tidak percaya kepada sustermu. Nah pertanyaannya, apa gunanya kalau demikian? Itu akan membuat engkau sakit. Lama-lama berarti bisa mati dulu, saudara. Kenapa? Karena engkau sudah serahkan bebannya, tapi engkau masih menanggung beban itu. Pilman itu mengatakan serahkan seluruh kepada Tuhan, dan percaya kepadanya, dan akan lihat Tuhan itu akan bertindak. Dan tindakannya pasti luar biasa. Nah saudara, puji Tuhan. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, saya begitu yakin Tuhan itu akan bertindak. Tindakannya saya tidak tahu apa, Pak. Saya sudah serahkan untuk membelikan pengganti laptop tersebut. Saya tidak tahu Tuhan tindakannya apa. Yang pasti laptop tersebut akan saya terima karena saya bayar. Tindakan Tuhan itu apa, saya tidak tahu. Mungkin bisa saja dia memakai orang untuk membalas berkatnya yang lebih besar kepada saya. Bisa saja. Mungkin juga tidak, saudara. Ada kan pakai yang lain untuk membalas kasihnya. Kalaupun tidak, saudara, oke-oke saja. Saya belajar lagi seperti Daniel. Daniel katakan kita boleh berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya Daniel katakan Tuhan akan menolong dia. Tetapi jika Tuhan Allah tidak menolong dia pun, walaupun dia harus dibakar di tempat perapian yang besar pun, dia tidak takut. Dia tetap mau setia kepada Tuhan. Itu Daniel. Ya, itu Daniel. Ayub juga katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi masih ada memuji nama Tuhan, saudara. Luar biasa. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, saudara, hari ini hidup kita ada masalah, semua orang punya masalah. Hidup kita ada beban, semua orang akan beban. Tapi yang paling penting adalah hidup ini adalah kesempatan. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis lagu. Seorang bapak pendeta Wilhelmus Latumahina. Dia karang lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, katanya. Dia katakan supaya Tuhan pakai hidupnya. Tuhan pakai hidupku. Selagi aku masih kuat, dia katakan. Selagi masih kuat. Bila saatnya tiba nanti, dia katakan. Aku tak berdaya lagi. Hidupku ini sudah jadi berkat. Itulah pendeta Wilhelmus. Kemarin saya baca berita, dia sudah dipanggil Tuhan. Tapi dia sudah jadi berkat bagi banyak orang. Kita juga, saudara. Mau serahkan sesuatu pada orang lain atau memberikan osokotor lain, jangan tunda. Apalagi mau serahkan sesuatu pada Tuhan. Mau memberi kembalian pada, mau memberi persembahan pada Tuhan. Jangan tunda. Karena penundaan bisa membuat engkau kehilangan berkat. Atau penundaan bisa membuat engkau tergoknya. Serahkanlah. Percayalah. Lihat apa tindakannya. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Yaman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur untuk Yaman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Kami bersyukur untuk Yaman Tuhan yang boleh mengubah hati kami. Kami bersyukur untuk Yaman Tuhan yang boleh membuat kami lebih percaya. Dan kami percaya engkau akan bertindak dalam seluruh rangkaian kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tindakanmu luar biasa. Sangat berguna bagi kami yang dapat menjadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.